Intro Kawan pada kesempatan kali ini kita mengawali serial kedua dan bagian pertama Perbincangan dengan Uwa Agrar Buat sebagian kawan Uwa Agrar merupakan fenomena yang sudah bukan asing lagi Karena sebelumnya kita sudah berbincang banyak dengan beliau tentang sejarah arsip Pengarsipan sejarah Indonesia sejarah tahun 1800an kemudian 1900an Sejarah perjuangan Indonesia bahkan dia meneliti arsip Dia salah satu dari orang yang pertama-tama mendalami arsip sejarah Indonesia di Belanda Jadi ceritanya cukup menarik kalau kawan ingin tahu playlistnya bisa dibuka disini Bisa melihat-lihat siapa saya Uwa Agrar Di deskripsi di bawah ini juga kami menyampaikan urutan-urutan dari video-video perbincangan dengan Uwa Agrar sebelumnya Baik untuk pada kesempatan kali ini kita saya waktu itu ada rasa rindu ingin mampir Kebetulan saya ada di Amsterdam Saya beli lauk kemudian datang langsung ke rumah beliau Beliau sudah selalu terbuka rumahnya ya masuk ke sana dan sudah ada nasi hangat disana dan teh hangat disana Tidak ada perbincangan yang baik tanpa ada makan yang baik Sedang makan nih kawan Sedap Sudah kangen sama Uwa Agrar Kau ini sudah sudah rekam nih Kau ini sudah sudah Sama bukunya revolusi ini juga Aku juga punya Menarik Anak aku malah lebih jauh udah bacanya Buku revolusi Sangat-sangat lambat baru nih baru Halaman-halaman pertama itu dia Sejarah zaman bahulanya juga benar-benar mendalami dia ya Waktu Portugis, Spanyol Apa Condecting Rice Pertama-pertama orang Eros ini Ternyata lah ada buku yang lebih serem lagi Apa itu? Yang Rostad itu Oh itu udah lama itu Iya Tapi Serem itu Kalo baca itu Rasanya seperti kita tuh Bener-bener melihat bagaimana Karena Perampokan itu Kata dia bermula dari Eropa Ya perampokan mah dari dulu juga udah ada Ayo Atas nama bangsa itu dari Eropa mulanya Gak ngertian Gini itu Terutama Belanda ya Belanda itu Saya baca dari buku yang satu lagi tuh Awalnya itu juga Hanya ngerampokin kapal-kapalnya Portugis aja Hanya-hanya itu Karena Mereka kan di jajah Spanyol Mereka ingin menghajar Spanyol dan Portugis Tidak di negara mereka tapi di timur jauh Belum sampai Belum sampai Itu cuman sampai Ke Laut Utara Ke Ke Naris Elan Belum sampai Belanda belum tahu jalannya Nyuri Iya Itu Itu 15 90an Ada Orang Belanda yang pernah kerja di sana Lalu dia cerita sama Cukong-Cupong di Belanda sini nah itu lalu mereka bikin proposal mau memiliayai empat kapal dan itu juga kita mesti lihat konteksnya antara pertentangan protestan sama Katolik gitu ya ya tugas VOC itu antaranya memang bener-bener ngancurin para pedagang katolik dari Spanyol sama apa yang kita maksudkan dengan penyajahan gitu ya kalau maksudnya perampokan pembunuhan perlindasan ya sejak zaman VOC juga apa udah-udah ada tapi itulah yang gitu itu memang dulu itu belum ada hukum internasional hukum aja belum ada kalau apa orang itu raja itu bisa seenaknya ngebunuh orang Nah itu jadi saya tidak setuju sama apa penulis kaya rostak itu itu bener-bener menuliskan zaman dulu dengan moralitas sekarang hood and sleigh cuman sekarang itu enggak 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 fair kok Kawan sebenarnya kalau perkara makan tuh sebenarnya hanyalah mengisi perut saja tapi makan bisa menjadi indah bisa menjadi berkesan kalau kita tahu dengan siapa kita melakukannya dengan dan apa yang mendampinginya maksudnya topik pembicaraan kalau makan dengan orang yang kita suka tapi kita kemudian berantem itu juga kurang nikmat tampaknya ya tapi kalau kita makan dengan orang yang kita rindukan kemudian kita berbincang dengan sesuatu hal yang dengan hal-hal mengenai hal-hal yang kita sama-sama suka itu luar biasa kawan kita langsung saja dengan matahari yang lebih secerah lagi eh cuaca yang lebih cerah lagi kita mulai peraten-peraten dengan wa agra untuk sebagian kawan mungkin sudah mengenal ya wa agrar dan bisa dilihat Hai ininya disini playlistnya semua wawancara obrolannya tapi singkatnya wa agrar adalah warga Indonesia bahkan warga negara Indonesia yang sudah 41 tahun di Belanda dan masih tetap memegang paspor Indonesia dan bidangnya adalah bidang arsip sejarah terutama sejarah Indonesia Belanda sejarah Indonesia di Belanda jadi begitu ya deskripsinya penulisannya wa ya enggak kalau disiplin ya saya itu resminya itu sosiolog sosiolog ya westerse sosiolog disini itu nah lalu apa atas ajakan beberapa guru besar lah saya lalu lebih banyak meneliti apa sejarah Indonesia karena itu antara lain tertarik arsip ya dulunya saya tertarik apa masyarakat Belanda masyarakat Eropa jadi misalnya kenapa bangsa-bangsa Eropa ini ini kalau kita cerita tahun 60-an 70-an ya kelihatan lebih maju lebih makmur 1960-an atau 1960-an 1970-an kita melihat keadaan dunia waktu itu ya orang-orang Eropa Amerika itu kelihatan lebih makmur lebih maju gitu ya nah saya ingin tahu apa sebabnya itu lalu juga ingin-ingin belajar apa sejarah Eropa lebih karena mereka lebih maju itu ya teknologi kemakmuran ekonomi nah juga ingin belajar apa masyarakatnya kayak gimana ideologi juga waktu tahun 60-an 70-an itu kan masih perang dingin ideologi komunisme sama liberalisme kapitalisme sangat kuatnya saya ingin mempelajari hari itu sampai sekarang pun masih tertarik gitu ya apa dulu malah saya itu tadinya niat mau apa nulis skripsi itu tentang Om Rubestel Om Rubestel itu tentang apa sistem broadcasting iya di Belanda yang sistem kepenyiaran lain dari yang lain dengan di Inggris dengan di Amerika gitu apa tapi itu apa Profesor Heather Setterland itu yang berhasil mengajak saya untuk apa juga menyenangi arsip apa mendalami mendekuni arsip saya belajarnya itu sebagai sosiolog itu saya apa menurutnya arsip jamannya Napoleon disini revolusi Perancis ya itu kan yang menjungkir balikan masyarakat apa feodualisme di Eropa itu jadi yang agak apa egaliter ya nah itu dan apa sebagai seorang Indonesia saya apa meneliti arsip-arsip tentang Indonesia pada masa itu nah itu sangat menarik juga itu ya apa itu bagaimana apa danelus datang ke Indonesia yang terputus ya dengan dengan apa kekuasaan di Eropa sini karena ada blok ada Inggris dia berhasil mengambil alih struktur pemerintahan yang itu apa di bawah pimpinan dia dia itu membawa pasukan ya praktis sendirian gitu danelus itu danelus itu danelus itu orang Belanda apa ya orang Belanda yang apa waktu terus Belanda dijajah sama Perancis dia itu lebih seneng di bawah Perancis iya jadi itu itu apa nantinya Belanda sudah jadi apa kerajaan dia balik lagi apa diterima lagi tapi akhirnya dia mati di Afrika nah itu danelus mati di Afrika ya matinya di Afrika apa ke Belanda yang apa ke bagian dari Perancis itu waktu itu Raja Belanda itu Lodwig Napoleon adiknya Napoleon Bonaparte itu diserbu sama sama apa tentara Inggris dari India itu Gubernur Jandera itu Rod Minto yang banyak berperan di Pulau Jawa itu Raffles saya karena pernah tinggal di Semarang itu antaranya yang yang suruh itu perang mereka itu di apa di Semarang ya saya tahu tahu apa tempat-tempatnya apa Tanjakan Serondo Kampung Jatengale ke Gombel sampai ke Ungaran itu oh iya Stasiun Gombel itu ya jadi kalau baca apa kemajuan pasukan pertemuan dari itu karena saya tahu itu waktu saya tahu itu pernah pendidikan perum telepon ngasih buat kantor telepon itu ya Pak di sana sering waktu itu menyusuri jalan-jalan itu kalau belajar tentang apa jaringan apa telepon itu jadi ketertarikan WA itu sangat luas sekali tadinya mau tentang apa yang sebelumnya itu kemudian dibilang sama Profesor Heather Sederland jangan kamu lebih baik ini aja nggak bilang jangan apa dia tahu minat saya itu luas jadi apa saya ingin belajar tentang komunisme gitu apa apa yang ditulis oleh Karl Marx Frederick Engels apa dampaknya disini itu juga saya ikuti apa oh iya apa masyarakat Eropa banyak ditulis oleh Max Weber gitu apa sosiologi di Perancis oleh Emile Dugheim gitu apa gimana itu mas dari federalisme berubah dari apa yang egaliter itu itu juga menarik tapi itulah apa Heather itu yang apa apa waktu itu untuk lulus apa doktoral itu kalau sekarang master ya apa orang itu harus melakukan kerja magang apa praktek apa atau penulukan pelitian orang-orang lain itu banyak yang memanfaatkan untuk ke luar negeri kalau yang antropologi Indonesia itu ke Indonesia sudah di sudah di lapangan itu nah Heather yang waktu itu apa ke ngajukan usulan agar kamu sekarang ini apa menguasai bahasa Belanda dengan baik itu arsip jaman kolonial itu banyak sekali dan sampai sekarang tuh sangat sedikit orang Indonesia yang melakukan penelitian dengan itu jadi kalau kamu mau aku usulkan sama kamu untuk kerja praktek atau magang itu kamu penelitian arsip aja katanya apa nanti aku titipkan sama ada maksudnya PHD itu namanya François Bardowai gitu ya apa dia yang mengulakan dia yang akan membimbing kamu jadi kamu untuk tugas itu lakukan pelitian arsip aja nah itu yang saya itu yang saya lakukan itu dan itu akhirnya gak menisah tuh enggak saya senang jadi saya apa mulai bener-bener tertarik ya 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 akhirnya banyak sekali dan hasilnya kan juga diapresiasi oleh banyak orang kan ya itu jadi kalau arsip tahun 1800 sampai 1820 itu belum ada mesin tik ya nah kita itu mungkin perlu satu minggu ya untuk apa belajar bisa membahas dengan enak tulisan tangan amternya amternya zaman baru bahasa birokrasi itu kan di bahasa belanda bahasa indonesia juga berbelit-belit ya gak to the point itu apa itu nah tapi kalau kita udah apa menguasai itu kita apa dengan-dengan senang kita bisa itu ya 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 dan asifnya zaman dulu itu kita bahasa arsip apa di sini itu sebagaimana yang dikirimkan dari batavia ke sini oh ya kalau sekarang ini sekarang udah digital ya ya udah dimonitor saya kira apa saya juga gak tahan ya kalau dulu itu arsip jadi misalnya surat dari gubernur jenderal dari istana cipanas di puncak itu ya saya itu tahu persis istri cipanas kalau lewat dari dulu itu belum ada tahu lewat apa perwakarta penarang itu ya selalu lewat puncak itu ya nah itu kelihatannya itu jadi cipanas tanggal sekian eh sebentar ngomongin tentang cipanas sih karena tahu para gajah gak yang mangteo itu ya itu apa jauh di bawah itu oh dekat Cisarwa dekat Taman Sapari ya waktu itu sebelum itu kan berarti Atang kan sebelum itu sebelum ada Taman Sapari ngerti kalau cipanas itu udah masuk ke Bupaten Bogor eh Canyur iya 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 kalau yang dia itu ke Bupaten Bogor itu udah jauh ke bawah itu udah lanjut lagi ke sana ya yes jadi memang itu introduksi itu rangkuman dari apa yang kita bicarakan dan juga tentang keluarga negaraan masih WNI Masih Alhamdulillah setelah setahun kemudian ini masih masih Alhamdulillah dan gimana gimana ada kemajuannya gak karena ini banyaknya komentar-komentar ini dari kawan-kawan kan ee mengenai bagaimana seharusnya kan kita nanya nih bagaimana menurut kawan di video yang itu apakah kita perlu jadi warga Belanda atau tetap mempertahankan warga Indonesia kebanyakan mengatakan ya itu terserah dari bapak-bapak semuanya karena kalian yang bisa menilai kalian yang mengalami tapi ada yang bilang juga yang menasihatkan untuk ee apa istiqoro sholat istiqoro seperti kita nyari jodoh itu ya yang si A atau si B sempat baca gak tanggapan-tanggapan soal yang iya baca saya itu ya apa yang mencolok yang buat akan iya apa terbagi dua lah ada orang yang nganyurkan supaya jadi warga negara Belanda aja karena sudah tinggal lama disini makan disini anak-anak sama cucu disini ada juga yang bisa disebut kelompok NKRI harga mati gitu jadi bagaimanapun pertahankan apa warga negara Indonesia bagi saya dan istiqoro saya juga ini apa non-issue sebenarnya karena kita gak ada kebutuhan gak ada apa keharusan untuk melakukan pilihan sekarang izin tinggal dan paspor kita itu sampai tahun 22 tahun 23 itu baru apa kita akan harus mempunyai paspor dan mempunyai izin tinggal tapi itulah saya sendiri termasuk yang apa sekarang ini apa ganti paspor itu dampaknya apa begitu itu praktis gak ada ya lain seperti zamannya Mang Tio gitu dulu itu ya dan Indonesia kalau gak milih warga negara Indonesia harus keluar gitu kita gak ada apa pilihan seperti itu orang-orang Belanda yang dulu anti penjajahan dikirim sebagai wajib militer ke Indonesia di sini kayak sampai kabur-kabur gitu akhirnya dia balik ke Belanda ditangkap dia balik ke Belanda karena ibunya sakit ya lalu ditangkap lalu pilihan kamu mau dikirim ke Indonesia atau di penjara dia ke Indonesia datang ke Indonesia langsung lari dengan PNI gitu sekarang itu kan gak ada pilihan seperti itu gak ada paksaan ya sekarang saya ganti paspor Belanda pun cuma kertas itu itu bener-bener kertas juga kan ya hak-hak saya tetap gak ada yang berubah jadi apa gak ada konsekuensi langsungnya ini kalau salah satu yang pertimbangan ini karena kasusnya juga menyangkut saya juga kalau seandainya saya memutus ada hubungannya dengan keputusan kedepannya ataukah aku pengen di Belanda ataukah aku pengen di Indonesia aku mikir-mikir ternyata inti persoalannya di situ aku sendiri kami ya istri di Bahasa Indonesia belum bisa memutuskan kita artinya mau setelah pensiun ini mau tetap di Belanda atau mau pulang ke Indonesia itu persoalannya nah sehingga masalah paspor pun terluntah-luntah kalau kami sekarang sudah memutuskan apapun yang terjadi kami tetap di Belanda kayaknya paspor Belanda tapi itu belum terputuskan nah itu pertimbangan seperti itu kami alami 10-15 tahun yang lalu jadi waktu itu juga kami belum tahu waktu itu belum punya cucu tapi begitu punya cucu ada dua anak yang sudah mengambil paspor Belanda kita lebih berat untuk tetap tinggal di sini karena bukan soal keluarga-negaraan ya karena sejauh ini kita gak melihat apa ke apa kelemahannya memegang paspor Indonesia di sini itu ya Pak ya itu karena ini pilihannya antara Indonesia dan Belanda kalau seandainya contoh aja di kasus pilihannya antara Indonesia dan Sweden susah gak buat apa ya gak gak tahu saya gak bisa memandingkan karena karena ada penjajahan itu loh karena Indonesia Belanda kan menjajah ya Belanda kan bagaimanapun juga melakukan tindak-tindak ke walaupun itu mereka belum tahu aturan dan sebagainya tapi melakukan penindasan di Indonesia orang-orang tua kita berkesan juga kakek saya kalau orang tua saya sih gak tapi kalau kakek saya bilang kamu ke Belanda iya jangan lupakan sejarah bahwa mereka pernah menjajah kita ya itulah penjajahan itu dan dianggap jelek baru belakangan waktu kerajaan Belanda berdiri itu kolonialisme itu gak diganggap jelek ada menterinya sendiri baru belakangan tahun 40an 40an 45 baru mereka nama menteri urusan koloni itu punya konotasi negatif digantilah jadi kementerian seberang lautan sampai sekarang juga itu kita bisa pahami juga ya ibu saya bapak saya juga ke lahir dan kebesar jaman-jaman penyajahan mereka bapak saya itu tahun 35 itu sebagai pemuda diadili oleh penguasa kolonial dia itu pemimpin redaksi majalah Indonesia muda karena dianggap menyebarkan kebencian kepada pemerintah Belanda di difonis dia 2 tahun tapi ketika usia tua dia tinggal disini dia akhirnya untuk agak bisa jalan-jalan kemana-mana ngambil paspor Belanda ibu saya juga punya banyak kenangan yang baik sama orang-orang Belanda saya juga ya temen baik saya itu PT Dudenberg dia dia cucunya gubernur jeneral di Dudenberg dia dia yang pertama cerita semasa itu jadi itu ada SI itu serikat islam bagi keluarga Dudenberg SI itu singkatan dari salah Dudenberg ejakkan orang-orang Belanda karena waktu gubernur jeneralnya dia di Dudenberg itulah yang mengizinkan malah membantu anggaran dasar anggaran rumah tongkat itu dibantu oleh apa pemerintahan di Dudenberg waktu itu untuk mendirikan perlawanan serikat islam itu sama sekali gak gak ada perlawanan serikat islam itu kalau kita baca apa catatan-catatan penerbangan kalau mau apa pertemuan-pertemuan baca Al-Quran lalu menaakan pemerintah ini supaya ratu panjang umur iya iya kenapa mereka masuk ke gerakan perlawanan ya kenapa masuk ke gerakan perlawanan nah itu itu perkembangannya itu kalau orang dididik itu jadi apa kewawasannya luas jadi itu sejalan juga ya hmm syarikat islam juga udah udah mulai apa nantinya kan ada dua apa dua-dua sayap sayap orang-orang seperti apa Agus Salim ya sama siapa ini Abdul Nuhis hmm itu dari islam yang kuat ya yang lihat ini dia itu melihat apa ke ada apa ke pengaruh latar belakang Kristen hmm dari penguasa Belanda ya tapi syarikat islam juga kader-kader indonesianya itu banyak yang dari apa ke ISDV indis indis sosial demokratis for anything hmm itu yang dibawa oleh heng snefleet yang apa snefleet itu artinya dulunya itu gak mau jadi pejuang di Indonesia itu jadi jadi pekerjaan kan dia itu karena bosan di Belanda aja ingin berpertualang datang ke Netherlands India itu ya apa dia asalnya kerja jadi pekwi administrasi di perusahaan segala macem itu jadi jadi jadikan bertualangan ya baru belakangan dia melihat disini ada ketidakadilan dari sistem kolonialisme itu nah itulah syarikat islam itu kayak Semaun Darsono itu ngerangkap itu ya yang anggota syarikat islam yang anggota ISDV ISDV itu asalnya itu cuma buat orang Belanda dan orang-orang Indo oh iya baru belakangan secara aktif merekrut orang oke nah itu nah ditulah syarikat islam itu mulai makin besar dengan dua dua kelompok itu kalau Agus Salim itu apa gak seneng sama pemerintah kolonial itu karena dia itu antara bagian intel di jadah itu ya oh iya iya disuruh memotai matai jemaah haji iya nah dia lihat nih perintah-perintahnya itu kok nonsen omong kosong gitu menganggap musuh ke apa kaum muslimin itu nah disitu dia lalu apa keluar dari pekerjaan sebagai amdenar lalu bergabung ke syarikat islam maaf agus salim juga kenal dengan senuk ya gak yang bantu senuk di indonesia siapa kaya haji hasan mustofa asan mustofa oh iya 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 gimana caranya itu asan mustofa itu siapa kaya haji hasan mustofa itu apa ajangan sunda dari cikajang garut makanya dia itu apa lama sekolah di Mekah nah saat senuk hurugranya di Mekah itu mereka bersahabat oh asan mustofa dengan apa senuk hurugranya itu kayaknya senuk yang nyari-nyari dia kayaknya karena itu ada dalam strategi dia kan apa aku kira timbal balik karena senuk hurugranya itu bener-bener apa ahli-ahli islam banyak ilmunya banyak ilmunya dia sholat puasa apa makanya sama apa ajangan islam terkenal juga itu diangkat mantu dia itu ya iya 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 dan kalau dia apa waktu tinggal di Bandung itu orang Belanda itu tinggalnya kan di atas ya Dago Setia Budi apa sekitar Godong Sate itu senuk itu tinggalnya di jalan Cikawao Cikawao itu dan itu pun masuk ke dalam ya jadi dia itu ingin bergaul dengan orang-orang apa peribumi ya masih ada keturunannya di Indonesia tapi sekarang mereka masih menutup diri nggak mau nggak mau di wawancara itu terbuka itu karena tahu apa ini masalah yang sensitif ini saya dengan apa ke pakar-pakar islam Belanda tanya tanggapan mereka ya apa tanggapan mereka ini apa di Indonesia ini sunuk itu banyak dianggap sebagai kaki tangan penjajah Belanda lah segeja menyusup gitu jadi keislaman mereka bagaimana nah apa ke siapa namanya itu ya namanya lupa yang satu di Utreh yang satu yang satu katolik itu temennya Bari Mutar itu siapa yang disartisinya tentang pesantren sekolah agama lupa lagi saya yang satu lagi di Utreh itu apa temennya Gus Dur nah dua-duanya cerita apa kita apa ke dalam-dalamnya keyakinan seseorang nggak akan bisa tahu hmm kita sama temen juga apa Bang Eka Islamnya bagaimana kita hanya menduga-duga dari apa yang kita bisa dengar bisa kita lihat aja betul dan menurut standar keislaman sunuk logurannya itu apa ke cara kasat mata mengucapkan sahadat ya menjalankan ibadah menjalankan juga jadi apakah dia benar-benar Islam itu atau enggak kita nggak tahu ada yang argumen itu ada menurut mereka itu ya jadi kita nggak nggak tahu lah karena ada tokoh Islam juga siapa namanya itu apa Ridwan Saidi antara lain karena dia meragukan apa keislamannya sunuk logurnya itu datang ke apa sengaja kekuburannya ingin lihat kekuburannya kayak apa nah ini nih pokkuburan bukan pokkuburan muslim jeladan itu tapi buat saya itu itu bukan buat bukti bahwa sunuk logurnya itu islamnya pura-pura karena dia tidak bisa apa-apa lagi tapi ada penulis baru yang sedang sekarang digarap oleh rekan kita juga lagi dipelajari sama Yanti Muali tentang tulisan saya lupa namanya nanti saya cantumkan disini itu menyebutkan bahwa sunuk logurnya itu meninggalnya dalam keislaman karena apa dia minta katanya harus saya sudah dikubur kepada dokter pribadinya jadi dia gak banyak teman masa-masa terakhirnya itu hanya dokter pribadinya itu dia ngomong dalam 24 jam saya harus dikubur dan saya harus perempuan tidak boleh datang ke kuburan saya yang saya belum dengar cerita bagaimana sikap sunuk logurnya setelah dia balik ke Belanda apakah ada orang yang menyaksikan dia melaksanakan sholat melaksanakan puasa nah saya belum mendengar laporan itu tapi seandainya dia gak sholat gak puasa itu itu banyak juga orang yang ngaku islam gak sholat gak puasa dan kita menganggapnya tetap dia islam nah saya gak nganggap itu tapi seandainya ada orang yang konfirmasi jaman sejamannya itu ya sunuk itu udah dileden nih pun waktu dia jadi apa dosen itu masih kelihatan suka sholat gitu apa suka kuasa atau dengar tuh nah saya belum-belum dengar itu oh iya kami ada pertanyaan untuk kawan mohon tanggapi kalau menurut kawan apakah kristian sunuk huru-hurunya adalah seorang muslim atau non muslim tuliskan di bawah ini atau ada tanggapan yang lain nah kawan demikian tadi perbincangan dengan wa agrar mengenai berbagai topik yang sangat menarik dan pada perjumpaan berikutnya kita akan menanggapi respon tanggapan yang kawan tuliskan sebelumnya di channel ini sangat menarik selain menonton youtube sebagai hiburan juga menambah wawasan kita terimakasih pak eka ya terimakasih juga wagrar cerita tentang saudara-saudara sangat menarik apalagi guys ayah bahasa aprak-aprakan dengan cerita arsif yang harus diundang jadi berbicara di Indonesia mohon minta profil singkat wagrar dong ini 3 jam yang lalu Ali Muhdin ya bisa dilihat di seluruhnya di video-videonya supaya seru ini semuanya hampir semuanya positif jadi memang banyak yang ini ya pak membutuhkan informasi sejarah pak ya tertarikan mengenai sejarah lebih mulai banyak di Indonesia ya saya seneng gitu mulai cukup banyak orang-orang yang tertarik sejarah ingin dengar sejarah versi lain jangankan versi yang terbaru ya soal lahirnya order baru tapi zaman kolonial juga kita itu banyak yang gak tau loh dan sekarang pun kalau kawan ingin meninggalkan pesan jangan lupa di kotak komentar akhirnya saya katanjung mengucapkan terima kasih dan tetap semangat jangan kasih kendoh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati